Intro Saudara terima kasih Anda masih bersama saya Fuchimono Papami dan Komandan Satkas 411 Pandawa Kostrat dalam Sapa Merauke Nah ngomong-ngomong nih Komandan bagaimana komentar Komandan terkait warga perbatasan yang melihat peluang ekonomi di daerah perbatasan sejauh ini Syarikat melihat peluang ekonomi di daerah perbatasan tentunya ada beberapa hal yang kami juga kenalkan kepada masyarakat di perbatasan contohnya di Kampung Yakyu di RT3 bahwa disana kami mengajarkan mulai dari bagaimana membuat tempe sampai dengan akhirnya memasarkan ke toko-toko atau warung-warung yang ada di sekitaran kebatasan jadi dari situ kita mencoba untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah tersebut selain itu juga di Torai dan di Barki kami juga menginisiasi masyarakat untuk membuat ikan asin sehingga mereka bisa mengolah ikan asin kemudian kita bantu menjual atau memasarkan sampai dengan ke Kota Merauke itu juga bisa menambah penghasilan masyarakat yang ada di tempat tersebut selain itu kalau kami melihat di Sota ini terutama di ada dengan adanya PLB Sota yang baru diharapkan masyarakat Sota juga bisa termotivasi untuk mencari peluang-peluang dari sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan seperti menjual makanan-makanan khas atau bisa juga menciptakan spot-spot untuk destinasi wisata sehingga juga menambah perekonomian mereka sendiri selain itu saya juga melihat bahwa di wilayah atas di sektor bukul atau elego bel juga terdapat beberapa perusahaan perusahaan kelapa sawit yang tentunya juga mereka bisa membantu mengubah mindset masyarakat tempat bahwa dengan adanya penghasilan tetap setiap bulan mereka hidup akan lebih baik sehingga mereka tidak berpikir untuk kegiatan-kegiatan yang negatif yang marah terhadap perpecahan NKRI demikian dengan sisa waktu beberapa bulan lagi akan dilakukannya penarikan subjet 411 dari Merauke apakah masih ada program sejenis yang akan dilakukan dengan sisa waktu yang ada tentunya kita tidak pernah berhenti untuk meninggalkan kesan yang baik pada masyarakat kami akan terus berusaha berbuat baik pada masyarakat sampai dengan kami pulang seperti contohnya kami tetap melayani pelayanan kesehatan masyarakat terutama di pos-pos yang terdapat masyarakatnya kemudian juga beberapa hari ke depan kami berencana akan melaksanakan sunatan di beberapa tempat beberapa kampung dan juga tentunya kami akan melaksanakan sedikit perpisahan kepada masyarakat yang ada di sekitar perbatasan dengan ala kadarnya masing-masing positif sendiri ya baik di segmen terakhir mungkin bisa diceritakan suka duka selama bertugas di Merauke suka dukanya selama bertugas di Merauke saya sangat senang bisa datang ke Merauke perbatasan ini saya bisa langsung bertemu dengan masyarakat baik pendatang maupun asli Papua yang di Merauke dan merasakan bagaimana kehangatan mereka bisa bersatu bergabung bersama kami melaksanakan kegiatan setiap hari dan tentunya semoga ke depan kegiatan ini bisa dilanjutkan oleh Satka Satri selanjutnya dengan tujuan agar masyarakat Merauke menjadi semakin maju di kemudian hari pendidikan muncul di tugas beberapa bulan lagi mungkin ada pesan yang mau disampaikan khususnya untuk prajurit dari Batalion Unit Infantry mekanis 14 Pandawa Kostrat untuk prajurit 411 pesan saya tetaplah berbuat baik bermasyarakat yang ada di perbatasan terutama yang terdapat masyarakat di posnya jangan sampai kendor sampai dengan terakhir tetaplah membantu masyarakat tempat kemudian masyarakat yang di pos-pos yang ada sepanjang jalan di sepanjang jalan perbatasan disana juga terdapat bifak-bifak masyarakat yang dalam hutan kami juga mengenekankan pada anggota di pos tersebut untuk datangi bifak tersebut bahwa obat-obatan apabila ada yang sakit tetap diberikan layanan kesehatan sehingga pesan saya tetap berbuat baik pada masyarakat Merauke sampai dengan kita pulang nanti demikian mungkin yang paling terakhir dari segmen ini apa harapan dan mungkin ada saran yang perlu ditinggalkan untuk Satgas berikutnya apa yang perlu dibawa oleh Satgas selanjutnya tentu kita sudah laksanakan koordinasi dengan Satgas yang akan datang diharapkan mereka bisa terus membantu meningkatkan kehidupan taraf kehidupan masyarakat di perbatasan baik dalam bidang pendidikan kesehatan maupun perekonomian tentunya itu harapan saya saudara demikian tadi perbincangan saya bersama Komandan Satgas Yonis Mekanis 14 Pandawa Kostrat Mayor Infanteri Rizky Aditya M. Han terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati